bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh manteman welcome back to my channel maledug manteman yang saya pegang ini adalah daun papaya jepang manteman atau sampel madinah di daerah saya disebutnya emang di jepang ada papaya manteman saya juga nggak tahu manteman tapi ini bisa dimasak manteman lejat sangat berhubung beras mahal manteman aduh pusing sangat manteman padahal di daerah saya banyak caleg manteman tapi tetap aja beras mahal manteman ini solusinya manteman daunnya banyak nasinya sedikit saja manteman ini familiarnya disebut dengan daun papaya jepang manteman mungkin di setiap daerah berbeda-beda namanya ini hasil petikan saya dan saya akan memasaknya ini juga sudah saya cuci bersih tinggal dieksekusi nah ini dia daunnya sudah saya masukkan ke dalam kuali untuk direbus terlebih dahulu ini merebusnya cukup membutuhkan atau memerlukan waktu cukup lumayan sekitar 20 menit nih agar daunnya benar-benar terasa empuk teman-teman biar empuk sangat direbus sekitar 20 menit teman-teman jangan lupa selagi direbus untuk dibolak-balik untuk ditekan-tekan agar matangnya merata ini daun papaya jepang biar empuk 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 sangat setelah daunnya direbus kurang lebih 20 menit dan merata matangnya tinggal diangkat saja untuk ditiriskan terlebih dahulu ditiriskan dulu ya manteman oke selanjutnya mempersiapkan bumbu ada empat buah siung bawang merah dua siung bawang putih dan lima sampai empat buah cabai merah beserta sedikit kunyit dan ini daun papaya jepangnya yang sudah direbus sebelumnya manteman siapkan kualinya lalu diberi atau dituangkan sedikit minyak goreng untuk terlebih dahulu menggoreng bumbunya 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 dulu dimasukkan langsung digocek-gocek seperti pemain profesional manteman ini lagi dan lagi memakai bumbu jin dan jun manteman sebentar saja manteman mengaduk-aduk bumbunya hanya membutuhkan dua menit saja jangan sampai terlalu gosong ditambahkan sedikit garam dan bila manteman ingin menambahkan dan bumbu penyedap lainnya boleh-boleh saja tidak ada yang melarang caleg pun tidak akan melarang manteman aduh pusing sangat manteman dituangkan air manteman ini saya menggunakan air 300 mili manteman jika manteman ingin menambahkan airnya lebih banyak kuahnya banyak tinggal ditambahkan airnya banyak dan memakai bumbunya banyak juga langsung saja daunnya dimasukkan manteman dicampurkan dengan bumbu-bumbu bumbu-bumbu kehidupan manteman dibiarkan sampai mendidih seperti ini lalu dimasukkan kara instan manteman satu bungkus kara instan sudah cukup untuk memasak atau membuat gulai daun pepaya jepang yang sangat enak dan meleduk rasanya manteman terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya memasak daun pepaya jepang di gulai-gulai manteman yang rasanya sangat lejat semoga ini memberi informasi bagi manteman yang ingin memasak gulai daun pepaya jepang dan memberi inspirasi bagi manteman yang ingin menjadi konten kreator youtuber silahkan bagikan channel ini agar channel ini semakin mereduk sangat cintai selalu alam sehat selalu terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati